Memiliki berat badan yang normal, serta usia yang masih muda, belum tentu kamu bebas dari kolesterol tinggi loh. Bener gak ya? Halo Besi, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video kali ini, aku mau bahas tentang beberapa fakta tentang kolesterol. Mau tahu, tonton video ini sampai habis. Kolesterol adalah jad lilin mirip lemak di dalam darah kamu. Kolesterol darah berasal dari hati dan membantu tubuh untuk membangun serta membuat vitamin dan hormon. Hati secara alami memproduksi sebagian besar kolesterol yang diperlukan oleh tubuh. Selain kolesterol dalam darah, ada juga kolesterol yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Terutama produk hewani seperti daging, telur, keju, dan susu. Nah, kolesterol dari makanan dapat menyebabkan masalah kesehatan jika mencapai kadar yang terlalu tinggi. Nah, berikut jumlah kolesterol normal dalam tubuh kita. Nah, jumlah kolesterol total baik jika kurang dari 200 mg per desiliter. Kita harus waspada jika jumlahnya 200-239 mg. Bahaya jika lebih dari 240 mg. Nah, sedangkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat baik jika di bawah 130 mg. Waspada jika 130-159. Nah, bahaya jika lebih dari 160 mg. Untuk kolesterol baiknya atau HDL, baik jika lebih dari 60 mg. Waspada jika 40-59 mg. Bahaya jika kurang dari 40 mg. Nah, terakhir adalah triglycerida. Triglycerida berbeda dengan kolesterol. Triglycerida terbentuk dari kelebihan kalori yang kita makan. Nah, triglycerida ini jika tinggi dapat beri psiko penyakit jantung. Jumlahnya baik jika kurang dari 200 mg per desiliter. Waspada jika 200-400 mg. Bahaya jika lebih dari 400 mg. Nah, kolesterol dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah HDL atau High Density Lipoprotein. Kadang disebut kolesterol baik. Yaitu fungsinya menyerap kolesterol dalam darah dan membawanya kembali ke hati. Selanjutnya, hati akan mengeluarkannya dari tubuh. Tingkat HDL kolesterol yang tinggi dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Nah, yang kedua adalah LDL atau Low Density Lipoprotein yang berfungsi membawa kolesterol dan fosfolipid ke berbagai jaringan untuk membuat atau menyusun membran dan mensintesis steroid hormon. Nah, apabila kadar LDL ini tinggi, dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Hindari makanan yang digoreng. Karena makanan yang digoreng ini cenderung tinggi kalori dan mengandung lemak trans. Kemudian, hindari fast food seperti fried chicken dan fried rice. Dan daging olahan seperti sosis, ham, dan hot dog. Karena dapat menyebabkan kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian, bisa menyebabkan penumpukan lemak di perut, peradangan, peningkatan tekanan darah, dan resiko terkena diabetes tipe 2. Selain itu, hindari juga makanan manis seperti kue, aiskrim, serta minuman manis dan beralkohol. Karena makanan ini cenderung tinggi kolesterol, gula olahan, lemak tak sehat, dan tinggi kalori. Asosiasi Jantung Amerika merekomendasikan pemeriksaan kadar kolesterol satu kali antara usia 9 dan 11 tahun. Dan sekali lagi antara usia 17 dan 21 tahun untuk anak-anak dan dewasa muda tanpa faktor resiko lain atau rilai penyakit jantung di keluarga. Setelah mencapai usia 20 tahun, profesional perawatan kesehatan akan memeriksa ulang kadar kolesterol dan faktor resiko lainnya setiap 4 hingga 6 tahun selama resiko penyakit jantung tetap rendah. Nah, pada satu penelitian menyatakan orang dewasa muda umur 18 tahun yang sudah memiliki kadar LDL di atas 100 mengalami peningkatan resiko koroneri heart disease sebesar 64% tanpa dipengaruhi oleh paparan pada masa dewasa lebih tua. Nah, orang dengan berat badan berapapun ternyata dapat mengalami tingkat kolesterol yang tinggi lobesi, meskipun kelebihan berat badan memang dapat meningkatkan resiko tingginya kadar kolesterol, tapi memiliki berat badan yang kurus juga tidak menjamin bebas dari kolesterol. Jika seseorang yang kurus memiliki pola makan yang tidak sehat, mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol, jarang melakukan aktivitas fisik, merokok, dan meminum alkohol. Meskipun kamu kurus, kamu bisa mengidap kadar kolesterol yang berlebihan. Kolesterol tinggi Secara umum, pada tahap awal, kolesterol tinggi sendiri biasanya tidak menimbulkan gejala yang terlihat atau dirasakan. Berbeda dengan beberapa kondisi kesehatan yang menunjukkan tanda-tanda jelas seperti rasa sakit atau ketidaknyamanan, kolesterol tinggi ini seringkali bersifat asintomatik atau tanpa gejala. Oleh karena itu, kondisi ini sering disebut sebagai kondisi silent atau invisible. Meskipun tidak ada gejala yang khas, tapi kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di dalam arteri, yang seiring berjalannya waktu dapat menyebabkan penyempitan punggul udara. Nah, jika hal ini sudah terjadi, atau penyempitan punggul udara ini sudah terjadi, maka gejala akan muncul seperti nyeri pada kaki, kebas, sakit pada tengkuk, nyeri dada, tensi darah meningkat sampai sesak nafas. Jika dibiarkan, bisa terjadi serangan jantung dan keru. Yang pertama, periksakan kolesterol kamu jika kamu memiliki orang tua atau mempunyai faktor resiko penyakit jantung. Yang kedua, konsumsilah makanan yang tinggi serat seperti buah-buahan dan sayuran, karena serat di dalam makanan ini dapat memoptimalkan kadar kolesterol. Yang ketiga, ketahui jenis lemak yang kamu konsumsi. Jenis lemak dalam makanan dapat mempengaruhi pada kolesterol kamu. Mengganti lemak jenuh dengan lemak tak jenuh dapat membantu menjaga keseimbangan kolesterol. Yang keempat, hindari merokok. Merokok tidak hanya dapat menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL, tetapi juga meningkatkan resiko penyakit jantung. Berhenti merokok adalah langkah yang tepat untuk kesehatan jantung. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter. Untuk beberapa orang, terutama yang memiliki kadar kolesterol tinggi, maka dokter akan meresepkan obat seperti statin untuk mengontrol kolesterol. Tapi, penting untuk mengikuti petunjuk dokter dan memastikan penggunaan obat sesuai dengan resep. Dan yang terakhir adalah berolahraga. Karena olahraga akan membantu menurunkan berat badan dan membantu menurunkan kolesterol. Nah, demikian video tentang beberapa fakta tentang kolesterol. Ingat ya BSI, jangan lupa tetap rajin untuk memeriksa kolesterol dan mengkonsumsi makanan yang saya tetap berolahraga walaupun kamu masih muda dan memiliki berat badan normal. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax